Hideki bekerja sebagai pemeriksa tiket di sebuah stasiun kereta. Ia merupakan sosok pendiam yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak. Di sini terlihat bahwa Hideki menjalani hidup yang sangat membosankan. Suatu malam, Hideki melihat dua orang pria yang sedang berusaha menodai seorang wanita. Setelah menyelamatkan Jun, Hideki dibawa mampir ke kosan wanita itu. Setelah menjadi pahlawan, Hideki kembali menjalani hidupnya yang membosankan. Bahkan saat kembali bekerja, Hideki diremehkan oleh salah satu penumpang. Sepulang kerja, Hideki kembali mencoba menjadi pahlawan saat ia melerai keributan di sebuah bar. Namun sayangnya, hal itu justru membuat tangan Hideki terluka. Saat merendam lukanya, Hideki didatangi oleh seorang gadis bernama Sumie. Melihat luka itu, Sumie memberikan sabu tangannya untuk menutup luka Hideki. Di sini mulai terlihat keanehan dari Hideki, di mana ia membayangkan Sumie membawanya ke sebuah kolam renang kosong. Di tempat itu, Sumie membuka semua pakaiannya di hadapan Hideki. Setelah itu, Hideki mendatangi kosan Jun dan ia diam-diam masuk ke dalam. Karena Hideki telah berbuat baik kepadanya, Jun sama sekali tidak mencurigai pria itu. Karena luka di tangannya, untuk sementara waktu Hideki ditugaskan untuk bersih-bersih. Namun sayangnya, Hideki sangat membenci pekerjaan itu. Setelah kembali jadi pemeriksa tiket, Hideki tak sengaja bertemu dengan Jun. Sepulang kerja, Hideki dan Jun nongkrong di sebuah kafe di dekat stasiun. Setelah itu, Hideki mengantar Jun pulang ke kosannya. Ternyata Sumie merupakan teman satu kos Jun. Saat libur musim panas, Hideki mengajak keluarganya untuk piknik. Saat anaknya sibuk menangkap serangga, Hideki tak sengaja melihat sepasang kekasih yang sedang bermesraan. Saat di rumah, anak Hideki mengawetkan serangga yang berhasil ditangkapnya. Setelah memperhatikan koleksi serangga anaknya, Hideki mulai memikirkan sebuah ide. Hideki pun menyamar menjadi guru biologi untuk membeli obat bius di sebuah apotek. Setelah itu, Hideki mencoba menggunakan obat itu kepada seekor katak. Setelah percobaannya berhasil, Hideki langsung membeli alat pengaman. Kemudian pria itu nongkrong di kafe dekat stasiun, sambil menguping percakapan para pegawainya. Setelah mengetahui Nerika tinggal sendiri, Hideki sengaja membuntutinya saat pulang ke kosannya. Saat malam tiba, Hideki mendatangi kosan Jun dan ia mencoba obat bius itu di kamarnya. Setelah menggerepe tubuh Jun dan memastikan obat bius itu berhasil, Hideki kembali mendatangi kosan Nerika. Saat Nerika tertidur, Hideki langsung melancarkan aksinya. Pria itu pun berhasil menodai Nerika saat gadis itu tak sadarkan diri. Saat terbangun, Nerika menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Gadis itu kebingungan, namun ia tidak yakin dengan apa yang terjadi. Sementara itu, Hideki mendatangi Jun untuk mengecek keadaan gadis itu. Setelah itu, ia mengajak Jun ke kafe agar bisa memantau keadaan Nerika. Pada malamnya, Hideki kembali mendatangi kosan Nerika untuk melancarkan aksinya. Setelah puas, Hideki tidak langsung pulang, tapi malah menyiapkan sarapan untuk gadis itu. Saat melihat sarapan itu, Nerika ingin menghubungi polisi, namun ia mengurungkan niatnya karena masih belum yakin dengan apa yang terjadi. Nerika mencoba bertanya kepada rekan kerjanya di kafe apakah mereka ada mampir ke kosannya. Gadis-gadis itu pun kompak menjawab tidak. Sementara itu, Hideki ingin mencari suasana baru dan ia mulai mencari korban lain. Saat Hideki beraksi di tempat lain, Nerika justru menunggu keanehan terjadi di kamarnya. Suatu hari, Nerika merencanakan kencan dengan seorang pria dan di saat yang sama, Hideki sedang mengintai gadis itu. Setelah itu, Hideki mengajak gebetan Nerika keluar dan ia menghajar pria itu karena cemburu. Pada malamnya, Hideki kembali melancarkan aksinya kepada Nerika. Dan setelah puas, Hideki mengerjakan seluruh pekerjaan rumah gadis itu. Pada paginya, Nerika kembali bingung melihat semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh Hideki. Nerika mengira bahwa hal itu dikerjakan oleh gebetannya. Namun sayangnya, pria itu sudah kapok dekat dengan Nerika. Di sisi lain, Hideki membeli sebuah kamera untuk mengabadikan semua hasil kejahatannya. Saat Hideki melihat-lihat hasil fotonya di kantor, ternyata ada rekan kerjanya yang diam-diam mengamatinya. Akhirnya, terjadi perkelahian di antara kedua orang itu. Karena kalah dalam perkelahian itu, Hideki mulai berlatih dan ia juga merubah penampilannya. Hideki masih terus melakukan kejahatannya dan ia mulai bereksperimen dengan korban-korban barunya. Karena terlalu sering keluar malam, Hideki akhirnya berhenti dari pekerjaannya sehingga istrinya mulai curiga melihat kelakuan dari suaminya itu. Hideki mengabaikan istrinya dan ia kembali mendatangi kosan Nerika. Kali ini, Hideki sengaja tidak menggunakan obat biyus dan Nerika menyadari bahwa ia dinodai oleh Hideki. Kesokan paginya, Hideki sengaja mendatangi kafe tempat Nerika bekerja. Nerika terlihat sangat ketakutan melihat pria itu. Akhirnya, Nerika mengajak dua temannya untuk menginap di kosannya. Pada malamnya, Hideki kembali bersiap untuk mendatangi kosan Nerika. Hideki sengaja menggunakan obat biyus itu agar istrinya pingsan. Pria itu pun langsung melancarkan aksinya kepada Nerika dan dua temannya. Pada aksinya kali ini, Hideki sengaja tidak memakai maskernya. Alhasil, pria itu ikut tertidur setelah puas melakukan aksinya. Pada pagi harinya, teman Nerika ketakutan melihat Hideki sehingga gadis itu berteriak untuk mencari pertolongan. Setelah warga berdatangan, Hideki terlihat tidak takut dan ia hanya tersenyum melihat para korbannya. Setelah kejadian itu, Nerika dibawa ke kantor polisi untuk memberikan laporan atas kasus penodaan tersebut. Tanpa diduga, Nerika justru membatalkan laporan tersebut karena gadis itu merasa nyaman setelah dilayani oleh Hideki. Setelah itu terlihat, Hideki di dasar kolom kosong dan ia memberikan pesan kepada para penonton. Dan film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton!